Buat teman-teman semua yang mau nyablon Atau nyarinya kaos keren Tinggal whatsapp saja Di plus 628882827070 Sablon murah Tentunya dengan tinta plastisol Yang telah teruji dualitasnya Halo assalamualaikum Jumpa lagi bersama Event custom bike Oke kali ini Saya menggunakan rider Robin Snyder Tentunya dari pertamina aman Dari KSAG team Tadi di putaran pertama saya Berhasil Menempuh Waktu 2 mid 5 detik Yakankah di putaran kedua ini Mampu Mengungguli Gaslab tadi Masih dengan jurus yang sama Gaspol dan rempol Oke Hingga detik-detik Menuju Paris finish 2 mid 3 detik 4 detik 5 detik Oke berhasil Mengungguli Cuman berapa mili detik saja Sekitar 24 detik Mili detik Oke jangan lupa buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe Comment Dan stupid Oke kita Ke pit dulu Ju ke Ke Res That's the end of the second and last qualifying session And we can finally see the grid positions that await us in tomorrow's grand prix Boben Schneider menjadi pole position itu dua menit 05 detik Oke cuaca hari ini adalah suhu udaranya 24 derajat celcius dan suhu track 44 derajat celcius Oke posisi 16 Jorgen Navarro dari Spanyol dan pole position diraih oleh Boben Schneider dari Pertamina Mandalika SAK Team Tentunya kebanggaan dari Indonesia dan Belanda Oke berikut adalah starting gridnya Silahkan dilihat sendiri Dan posisi terakhir siapa coba Posisi terakhir Adi bule Oke guys Selamat Menyaksikan Video ini disponsori oleh Dibugstore Tempatnya distro dan tempat Nyablon Kaos The Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha And the riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack Oke ready to compete Schneider Number one go 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 Yang di belakang masih belum kelihatan Yang di belakang masih belum kelihatan Oke tikungan pertama adakah crash Oke ya Belum ada yang crash Oh Raider KTM Wah tersalib banyak sekali saya Karena Tadi di tikungan Sangat licin Karena bannya masih Baru belum panas Oh Ada yang crash Siapa itu Scroater Terjatuh Tersenggolan tadi Oke Mencoba Ben Schneider Mencoba Overtax Namun Di overtax Oke Di depan ada Raider Dickson Tersenggolan Tersenggolan Di overtax Sama KTM Red Bull KTM Di depan Ada Gander Di depan ada Dickson Posisi 5 Saya sekarang posisi Ketujuh Oke Terus Gasball Terus Oke Mencoba Mengovertax Dari dalam Oh Ternyata Tidak mampu Saudara Coba Coba lagi Di Tikungan Oh Ternyata Masih Belum Mampu Oke Mungkin Disini Overtax Dari luar Ah Ternyata Belum Bisa Juga Oke Masih Gasball Oke Gasball Rempol Rem Itu Di depan ada Haji Hagarso Haji Hagarso Itu Aduh Tersolip Lagi Oke Mencoba Di track Lurus Mencoba Mengejar Ketinggalan Oke Masuk gigi 5 270 285 288 Baru gigi 5 Ini Settingannya Sudah Mantul Ini gigi 6 Masih Terpakai Sudah Sudah 288 Tadi Oke Di depan ada Posisi nomor 1 Ditempat oleh Beseki Gesek Iya Oke Tersalip Wow Ternyata Rider Wow Ternyata Rider Rider dari Timnya Valentino Rossi Mencoba Meng-overtake Boben Schneider Namun Tidak mampu Oh Ternyata Ngarit Mungkin Kambingnya Boben Schneider Belum Dikasih makan Ya Saudara Makanya Boben Schneider Menuju Ke rumput Ngarit Oke Tidak Apa-apa Masih Belum Terkejar Boben Schneider Masih Berhutan Nomor 1 Posisi Lab Kedua Dari 3 Lab Yang Direncanakan Hari Ini Di Circuit Loset Qatar Wah Itu Ada Keren Sekali Itu Patung Itu Kalau Ada Patung Gaspol Terus Terus Gaspol Terus Gaspol Oke Rempol Ia Menuju Tikungan Terakhir Oke Menuju Tikungan Terakhir Apakah Masih Bisa Di Depan Mempertahankan Keunggulannya Boben Schneider Ia Menuju Final Lab Final Lab Oke Di Belakang Ada Bull Dan Ball Oke 286 Gigi Lima Doang Bagi Berapa Tadi Terus Terus Oke Gak Gak Bapak Oke Masjid Memimpin Sementara Posisi Satu Boben Schneider Posisi Dua Haji Garso Berapa Jep Satu Menit Dua Detik Tadi Terlalu Cepat Bergantian Oke Masih Bertahan Belum Ada Yang Bisa Mengovertake Boben Schneider Oke Gas Terus Oke Gas Oke Gas Terus Jangan Sampai Di Overtake Oke Final Lap Apakah Boben Schneider Masih Bisa Mempertahankan Posisinya Kita Tunggu Sampai Garis Finish Oke Gas Pol Terus Terus Gas Pol Gak Apa Disini Terus Gas Pol Lagi Sampai Ser Jebol Oke Menuju Tikuan Terakhir Apakah Boben Schneider Mampu Mempertahankan Posisinya Meraih Gelar Juara Satu Di Loset Qatar 2021 Ini Oke Mari Kita Hitung Satu Dua Tiga Oke Juara Satu Diraih Boben Schneider Tomas Lutim Duduki Posisi Kesepuluh Rekan Satu Tim Dari Pertamina Mandalika S.A.G. Tim Tiga S.A.G. Schneider Menurut Turn 10 Jorobet Jorobet Yang terakhir oke mari kita saksikan tayangan ulangnya kencangnya tadi start ya oke buat teman-teman semua yang mau nyabung mau beli kos distro bisa umumin nomor yang ada di deskripsi di bawah video dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe dan komennya ditunggu dan like dan terima kasih Oke sampai jumpa lagi di rest berikutnya yang mau request sekuit ataupun ridernya monggo tulis di kolom komentar terima kasih banyak sudah menonton dan men-subscribe channel YouTube saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati